Hai Hai guys kembali lagi ke channelnya Nufo school hari ini aku mau kasih tahu ke kalian kalau Dogo itu ternyata ya enggak disangka-nggak disangka usianya sudah tiga tahun lebih jadi sekarang tuh Dogo udah tiga tahun lebih dan kalau di dunia anjing itu tiga tahun itu udah cukup dewasa lah ya karena kan usia anjing satu tahun aja dia udah masuk ke masa teenager dan usia tiga tahun itu dia udah masuk ke masa dewasa jadi dia tuh udah bisa kawin udah bisa punya anak dan lain-lainnya Nah Dogo ini termasuk anjing yang anjing Fitbul yang bener-bener protect banget ya sama kita sebagai ownernya terus dari segi badan dari segi badannya dia tuh kalau aku pribadi sih suka kita lihat badannya anjing Fitbul tuh seperti ini dia Proposional dia enggak gendut-gendut banget dan dia juga enggak kurus-kurus banget dan sekarang tuh keadaannya lagi bagus banget ini lagi besar banget karena kemarin kan yang aku kasih tahu ke kalian kalau kemarin aku sempat tinggalin mereka kira-kira tiga mingguan untuk liburan jadi kemarin tuh sempat kurus banget bagian sini itu bener-bener udah seperti tulang doang karena mungkin juga kemarin kita bahas ya mungkin dia juga enggak nafsu makan karena enggak ada onernya yang biasanya kita ngajak mereka main cuman ini kita enggak main sama mereka karena kita lagi di luar dan sekarang sekitar udah hampir semingguan lah kita dari liburan badannya dia udah balik lagi gitu udah profesional karena kita bener-bener kasih makanan sayang-sayang anjing Fitbul kita ajak main kayak minum susu setiap pagi dan malam terus juga kita kasih daging daging sapi daging babi daging burung unta daging elang semua kita kasih-kasih ke anjing Fitbul kita Dogo juga begitu Olive juga begitu kalau Olive nanti aku akan konten Olive dan dia tuh dalam keadaan lagi gendut banget sama seperti yang kayak aku bilang kemarin semua anjing Fitbulku tuh kurus-kurus semua karena ditinggal ya berapa hari ya 3 mingguan nah sekarang tuh mereka semua jeng Fitbulku udah udah gendut lagi bukan gendut lah ya udah bagus lagi badannya udah profesional lagi guys oh lihat tuh bagus ya ininya udah besar terus ininya juga udah besar karena kemarin dia kurus banget nah sekarang kan si Dogo ini kan udah 3 tahun usianya udah 3 tahun dan dia tuh udah punya anak juga first time kawin sama Olive dia melahirkan anak 11 ekor dan anaknya juga semua sudah terjual semua sudah terjual hanya sisa satu yang memang kita mau keep anakannya Dogo Olive yang berapa kali kita juga ada konten ya tentang anakannya Dogo Olive nah itulah kita juga sebagai owner nya sebagai family nya bangga juga sedih juga terharu juga ternyata nggak nyangka kita bisa punya anjing Fitbul yang sampai sekarang misalnya sudah tiga tahun sampai kita juga nggak nyangka kita bisa kawinin Dogo Olive sampai punya anak sampai banyak begitu punya anak dan anaknya semua terjual guys jadi anjing Fitbul itu ya anjing Fitbul itu adalah anjing kesayangan anak-anakku jadi di rumah itu ya karena bisa dibilang ada dua ras anjing cowok-cowok dan Fitbul anak-anakku tuh lebih sepertinya ya kayaknya lebih sayang anjing Fitbul karena anjing Fitbul tuh lebih nurut terus juga dia juga protek banget ya dia juga kayaknya tuh ngerti apa yang kita ngomong bahasa kita dan dia juga kayaknya tuh sering ngajak kita ngobrol sering bercerita kalau kita datang ke halaman belakang rumah kita jadi anak-anak tuh kalau main sama Fitbul lebih suka dan lebih tertarik ketimbang main sama anjing cowok-cow nah kenapa saya bisa bilang gitu karena kalau mereka main sama anjing Fitbul Fitbul tuh bisa lama banget sedangkan kalau main sama anjing Fitbul tuh cuma sebentar malah kadang mereka sering ada yang lagi anjing cocok tuh nggak pernah mau denger ownernya jadi memang ya aku sendiri juga mengakui gitu ya kalau anjing cowok-cowku tuh memang nggak bisa obedience ya hanya bisa sit down, shake hand, kayak gitu terus dia nggak bisa yang matuh banget seperti anjing Fitbul yang pada umumnya gitu tapi kalian jangan salah bukannya aku tidak bisa mendidik cowok-cow karena sebenarnya pada dasarnya itu cowok-cow itu memang bukan anjing obedience ya beda dengan Fitbul atau German Serp gitu kan dia itu memang jenis anjingnya tuh yang obedience-nya tuh bagus banget tingkat tinggi banget gitu ya dan sekali dilatih itu anjing Fitbul itu memang gampang dan mudah sekali jadi waktu melatih Dogo Olive itu kita nggak perlu waktu lama hanya sebulan konsisten setiap hari kita training anjing kita dan dia sudah bisa banyak hal gitu apalagi Dogo dia tuh kalau udah makan, udah makan terus kita suruh dia buka dia pasti akan buka dan nggak jadi makan Dogo tuh sampai seperti itu event yang dia makan itu adalah daging kesukaannya dia dia lagi makan kita suruh buka dia pasti akan buka dan nggak jadi makan nah kalian yang belum pernah lihat konten Dogo waktu kita training itu kalian boleh buka di YouTube di video YouTube aku di bawah-bawahnya itu ada yang waktu Dogo kita lagi training kita kasih makan dan kita waktu suruh buka dia langsung buka guys gitu dan Dogo itu kayak ngerti pasan kita jadi kalau kita lagi kesel ngomong sama dia dia tahu gitu dan dia nggak akan deketin kita kalau kita cuma bilang berarti Dogo awas ya Mami lagi kesel dan dia nggak akan deketin gitu dia cuma kayak ngasih perhatian ngeliatin dari jauh gitu kan beda sama anjing cocok kalau anjing cocok kalau nggak ada butuhnya kita panggil dia nggak akan datang tapi kalau ada butuhnya bisa kita seharian nggak kasih dia makan atau minum gitu ya kalau kita panggil dia pasti datang gitu nah itu bagus, hebat ya Dogo ya? Dogo hebat ya? nah ini tuh aku udah lama banget nggak bawa Dogo jalan-jalan sore jadi kita jalan-jalan guys disini tuh luas banget tempatnya dan ini tuh memang tempat favoritnya Dogo kalau kita bawa dia jalan-jalan sore tuh dia suka lari-lari disini tapi tetep kita awasin dan tetep pakai tali pengaman supaya menjaga atau jangan sampai hal-hal buruk terjadi gitu karena disini cukup lame banyak orang olahraga jalan-jalan kadang bawa anjing-anjing kecil juga banyak gitu jadi kita harus antisipasi jangan sampai Dogo melukai atau kenapa-kenapa sama orang lain walaupun Dogo itu bukan tipe anjing yang suka nyerang ya guys ya kecuali kalau dia diganggu duluan gitu oke guys sekarang kita jalan-jalan nih temenin Dogo main-main jadi Mas��서 wtedy posisi jalan-jalan Pretty jalan-jalan lagi Oke guys cukup sekian video yang kubuat hari ini video itu memang aku buat hanya untuk kasih telah ke kalian kalau dokter sekarang udah 3 tahun lebih dan kita tuh nggak nyangka banget ya bisa punya anjing fitbull karena dulu tuh nggak kebayang punya anjing jenis ras besar seperti fitbull yang sangar seperti ini ya dan ternyata suami suka aku juga coba untuk memulai mendekati diri dengan fitbull dan ternyata dia menjadi kesayangan kami semua jadi jangan lupa disubscribe channel YouTube aku Nufluse Home jangan lupa juga di like comment and share semua video-video aku ya guys bye-bye bye 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 Terima kasih telah menonton